Wisat Presiden Jokowi Dodo pagi ini mengunjungi pasar Bali Mester Jatinegara, Jakarta Timur guna mengecek kenaikan harga kebutuhan pokok termasuk beras yang harganya terus mengalami kenaikan. Didampingi PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, Presiden Jokowi mengecek stok dan harga kebutuhan pokok serta berdialog dengan para pedagang. Menurut Jokowi, kenaikan harga beras terjadi karena adanya fenomena El Nino yang memicu kemarau panjang sehingga pasokan beras dari sentra penghasil beras jumlahnya pun berkurang. El Nino juga terjadi di sejumlah negara penghasil beras dan sebagian negara memutuskan untuk menunda ekspor geras guna mengantisipasi El Nino yang berkepanjangan. Hal ini akhirnya menyebabkan harga beras dalam beberapa minggu terakhir naik. Namun Jokowi menyatakan dalam dua pekan ke depan stok beras nasional akan bertambah dan diharapkan bisa menormalkan harga beras di pasaran. Hanya satu memang masih beras. Beras kita sudah lakukan operasi pasar, menggelontorkan ke retail, menggelontorkan ke Cipinang. Dan kita harapkan mungkin dalam dua minggu, tiga minggu ini akan mulai di pasaran, karena sudah mulai turun, meskipun juga sudah turun sedikit.